Hai salam santai untuk kita semua kali ini saya akan mengajak teman-teman ke lokasi wisata yang bernama Tahura Sultan Adam yang berada di Kalimantan Selatan tepatnya di Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nur Desa Mandi Angin Timur Kecamatan Karangintan Kota Martapura Kabupaten Banjar ini adalah tempat pertama yang bisa kamu kunjungi yaitu kolam berisikan air yang berasal dari sumber mata air alami namanya adalah kolam Belanda saat ini kami menuju ke area puncak Tahura Sultan Adam mandi angin yang pemandangannya sangat indah tuh kan teman-teman apa yang saya katakan luar biasa pemandangan di tempat ini ini baru di tempat parkirnya loh kali ini kami menemani siswa-siswi OSIS dan MPK dari SMA Negeri 1 Palangkaraya Kalimantan Tengah Oke kita lanjutkan perjalanan kita menuju puncak Tahura Sultan Adam mandi angin kita berjalan kaki kurang lebih 15 menit selamat menikmati 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 ayo semangat teman-teman sedikit lagi kita sampai di puncak Tahura Sultan Adam mandi angin selamat menikmati rasa lelah saat kami berjalan menuju puncak Tahura ini terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah dataran di tempat ini sangat luas sehingga kita bisa memilih dimana kita bisa mendirikan tenda selamat menikmati 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 Nah ini teman-teman yang namanya air terjun mandi angin Lokasinya cukup mudah untuk dijangkau Airnya jernih dan juga dingin Oke kita lanjutkan perjalanan kita Untuk jalan-jalan melihat kebun binatang yang ada di tempat ini Di sebelah kanan kami ada permainan tayung pok Nah untuk di sebelah kiri kami Ada wahana permainan untuk anak-anak Di sini juga ada taman kelinci Rusah di tempat ini sangat jinak Terima kasih telah menonton Ayo siapa yang kenal suara ini Terima kasih telah menonton Kita juga bisa memberi makan rusak Dengan membeli seikat kangkung Yang harganya 2000 rupiah Terima kasih telah menonton Oke sampai jumpa lagi Pada perjalanan kami berikutnya Salam Santai